Sapi-sapi ternak ini, selain cukup makan, juga dimanjakan dengan berbagai perawatan seperti semprotan air, angin semilir, bahkan pijat khusus sapi. Makin nyaman sapi, makin produktif ia menghasilkan susu. Hal ini sudah lama dianjurkan Dewan Penasehat Susu Sapi California. Kini, tim peneliti University of Wisconsin berusaha mengembangkan teori tersebut. Mereka memberi masukan bagi petani untuk memperbaiki kondisi ternak mereka. Informasi ini bisa didapat melalui situs Dairyland Initiative, University of Wisconsin. Salah satu topiknya adalah mencegah kaki pincang. Termasuk yang disarankan adalah kandang yang lebih besar, sistem ventilasi yang baik, dan memberi makan pada jam yang sama. Periset juga menyarankan agar sapi yang akan melahirkan dikandangkan bersama kelompok sapi yang biasa, guna mengurangi stres. Teknik-teknik ini dipraktekan oleh Mitch Brunick terhadap 400 ekor sapi di peternakannya di Wisconsin. Hasilnya, produksi susu meningkat dari 49 liter per sapi per hari menjadi hampir 57 liter. Selain itu, sapinya juga lebih sehat dan hidup setahun lebih lama. Kesimpulannya, kesejahteraan sapi berarti keuntungan bagi peternak dan manfaat bagi semua. Data Departemen Pertanian Amerika menunjukkan penjualan susu sapi per tahun di negara ini mencapai hampir 40 miliar dolar per tahun, hampir 10 persen penjualan agribudaya keseluruhan. Berbagai teknik meningkatkan produksi susu dengan menekan stres sapi bisa dilihat di situs Dairyland Initiative, University of Wisconsin. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.